Pak Enaga di belakang sini Tahan Pak Tahan ya Pak Agar lihat kamera Pasu sebelah kanan Pak Pasu sebelah kanan Pak Pasu sebelah kanan Pak 30 miliar Itu boleh dihubungin Itu sekali beli 30 miliar Ini yang terbesar Hari ini harus jadi berita Tapi kalau lagi di bawah kota Mungkin kita beli sebut Untuk memurangi ini Mobilnya mau dipakai apa Pak Pada ajang pameran otomotif Gekindo Indonesia International Auto Show Atau Gias Tahun 2024 Sejumlah pabrikan otomotif ternama turut membawa kendaraan elektrifikasinya Beberapa sudah dijual Namun tak sedikit yang masih berstatus perkenalan Menariknya Torada ajang Gias Tahun 2024 Tahan semua mobil listrik dibanderol dengan harga selangit Beberapa ada juga yang harganya di bawah 300 juta rupiah Berdasarkan data Gekindo Volume penjualan Volume penjualan wall source mobil listrik berbasis baterai Atau baterai elektrik vehicok Atau BFE di Indonesia Pada semester pertama 2024 Mencapai 11,9 ribu unit Meroket lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan rentang yang sama tahun lalu Angka penjualan dari produsen ke distributor tersebut Meningkat sekitar 130% Dibanding semester pertama tahun lalu Yang hanya 5,1 ribu unit Khusus periode Juni tahun 2024 Penjualan mobil listrik mencapai 2.211 unit Naik 11,5% secara bulanan Dan 83,48% secara tahunan Di jajaran mobil listrik Sherry menjadi salah satu mobil berbasis BFE asal China Yang mencatat penjualan wall sales terbaiknya Melalui merek Omoda L5 sepanjang semester 1 2024 Dengan torehan penjualan 2.642 unit Dan pangsa pasar secara nasional sebesar 2% Meski juga unggul Untuk penjualan pada Juni tahun 2024 Sherry Omoda L5 Nyatanya mengalami penurunan penjualan sebesar 26,6% Dari total unit penjualan bulan sebelumnya Yang mencapai 755 unit Menyusul Sherry Walling juga masih tak tergoyahkan Soal urusan mobil berbasis BFE Dimana merek binggo 410 km DC Diketahui menjadi yang terlaris kedua Dengan menjual 2023 unit Dengan pangsa pasar secara nasional 1% Penjualan wall sales tertinggi pada semester pertama Tahun 2024 Di raih pabrikan Sherry Wooling, MJ, dan Hyundai Menariknya Prospek cerah FFE di Indonesia ini Justru tak sama dengan konsumen global Yang justru merasa kecewa dengan mobil listrik Berikut rincian 10 model mobil listrik BFE Terlaris berdasarkan angka wall sales periode Januari Sampai Juni 2024 Sekadar catatan Berdasarkan riset Mike Kinsey Company Berjudul Mike Kinsey Mobility Consumer Pulse Edisi Juni tahun 2024 Sebanyak 29% pemilik mobil listrik Mempertimbangkan Untuk kembali ke mobil BBM tradisional Survei Mike Kinsey melibatkan Lebih dari 3.000 responden Di 15 negara Survei ini mencakup lebih dari 80% penjualan mobil dunia Negara dengan responden terbanyak Yang menjawab ingin kembali ke mobil BBM Adalah Australia Dengan 49% Disusul oleh Amerika Serikat 46% Dan Brazil 38% Alasan tertinggi bagi mereka Yang ingin kembali ke mobil BBM Adalah fasilitas pengisian listrik Yang belum memadai 35% Lainnya adalah biaya perawatan Yang mahal 34% Dan kesulitan berkendara Dalam jarak jauh 32% Yang ingin kembali ke mobil